Intro Halo, ketemu lagi sama Om David Sukatafam Nah belakangan ini Om David sangat jarang bikin video ya Karena sedang sibuk-sibuknya kerja di BUMN lagi padat banget ya Kebetulan Om David lagi kerja di bank BUMN ya Kurang lebih memang Om David ini juga sebagai bankers ya Profesinya selama 10 tahun terakhir ini Selain juga sebagai dosen, juga sebagai pengusaha Dan yang terakhir adalah Youtuber Kalau Youtuber itu karena obsesi passion Om David untuk menjadi seorang skuter ya Apa itu skuter? Skuter itu adalah selebriti kurang terkenal Buat seneng-seneng aja sebenarnya Oke, tadi Om David dapat telepon ya Dari salah satu subscriber yang nanyain tentang sulkatannya Kenapa sulkatannya itu muncul putih-putih, garis-garis putih Seperti panu, bukan panu ya sebenarnya Garis putih lah Tapi berbeda dengan Apa namanya, kurang jenis Mungkin Redfoot atau Cherryhead ya Yang bisa ada putih-putihnya nanti semakin banyak Disebutnya istilahnya lucu-lucuannya Penghobi itu panuan ya Tapi malah makin bagus dan makin mahal Beda juga dengan Pardalis yang biasanya semakin muncul banyak putih-putihnya Disebutnya high white atau putihnya banyak ya Dan semakin mahal Nah sulkatannya itu Seumur umur Om David gak pernah lihat Ada yang keputihannya keputihan Putih-putih ya Tapi kalau misalnya dia bertumbuh Waktu kecil Nah memang diantara Garis pertumbuhannya ya Di growthnya itu Memang seperti ada segaris putih Nah itu sebenarnya adalah pertanda ya Bentar Habis makan roti ya Om David Itu adalah pertanda bahwa sulukata kamu Sedang bertumbuh Jadi gak usah panik Itu juga bukan sakit sih Gampangnya Om David kasih lihat aja Sepertinya ada Anakan sulukata Om David yang Ada garis-garis putihnya ya Yuk kita cek aja dulu Oke kali ini ketemu lagi Sama Om David sulukata fam ya Om David ini ditanya sama Salah satu subscribernya Om David ya Nah kebetulan yang bersangkutan ini Masih baru pelihara sulukata ya Dia bingung Om Ini kok garis-garis di tengah ini Putih-putih sulukata saya Ada garis putih-putih Kenapa ya itu penyakit apa bukan ya Om Nah Buat yang udah lama memelihara sulukata Dia itu paham ya Bahwasannya putih-putih pada garis ini Kita anggap ini kan skut ya Skut ya Satu dua tiga empat lima Kalau skut normal itu tiga belas Nah di antara skut ini Ini ada garis-garis nih Nah ini adalah Kalau Om David nyebutnya garis pertumbuhan ya Nah kalau pada saat nanti dia tumbuh Dia akan melebar nih Kecenderungan ya kalau sulukata Garis coklat-coklat Di sini nih Garis pertumbuhan itu Kalau tumbuh dia akan melebar nih Ini akan melebar Jadi hitamnya lebih tebel nih Nah tapi di antara hitam-hitam itu Akan ada seperti Garis tipis berwarna putih ya Garis tipis berwarna putih itu juga Sebenarnya adalah ciri bahwa sulukata kamu itu Lagi bertumbuh Jadi itu adalah garis pertumbuhan Gak usah panik Itu bukan sakit ya Sama sekali bukan Ya seperti yang Om David kasih lihat Ini ada garis-garis putih-putihnya Mudah-mudahan kelihatan ya Nah itu menandakan bahwa sulukatannya sedang Bertumbuh Jadi gak usah panik ya Gak usah kaget juga Memang seperti itu Udah garis-garis putih Nanti garis-garis putih itu akan menghilang ya Akan menghilang Kemudian garisnya akan Coklat tebal lagi ya Nah seperti apa nih Seperti Bentar ya Nah sebelah sini Nah ini akan seperti ini ya Menebal tuh Ya kelihatan Ini akan menebal coklatnya Tuh Ini garis pertumbuhannya muncul lagi ya Putih-putih Tuh ya Jadi gak usah panik Gak usah takut Yang kalian harus Takutkan itu adalah Apabila sulukata kalian Itu Gak Banyak bergerak Tidur aja Matanya nutup terus Seharian Gak makan ya Dua hari gak makan Kalau dalam satu hari Ada waktunya dia tidur Gak makan Kalian gak usah panik ya Wajar itu Wajar Semua makhluk hidup kan Butuh istirahat ya Jadi kalau dia diem aja Ya gak usah panik Normal itu Jadi kalau ciri-ciri Dari sulukata yang sakit itu Biasanya dia Gak mau makan Tidak makan Kemudian juga matanya Merem terus ya Merem terus Dan dia tidak Beranjak dari satu posisi Terus aja disitu ya Nah itu kalian baru Boleh mulai Khawatir ya Jadi ya Seperti itu Karena tadi ada pertanyaan Makanya Om David Ini ya Kasih tahu Kebetulan Om David juga Lagi ada Sulukata-sulukata Yang memang Ada garis-garis putihnya ya Karena dia sedang Bertumbuh Nah Seperti itu ya Oke Sip Itu aja Semoga Apa yang Om David Sharing Bisa mudah dimengerti ya Buat teman-teman Jadi gak usah takut Gak usah panik Itu normal Oke Sip Oke Jadi Seperti yang sudah Om David Jelasin barusan ya Jadi Kalau memang ada garis putih Di sulukata kamu Utamanya Dia garisnya itu Berada di Pertumbuhannya Antar skut Sulukata Itu Kita sebut aja Sebagai garis pertumbuhan lah Itu Adalah tanda Bahwa sulukata kamu Sedang bertumbuh Dan akan jadi semakin besar Yang namanya aja Sulukata itu adalah Kura-kura darat Nomor tiga terbesar Di dunia ya Dia itu Cepat Tumbuhnya Apalagi kalau kamu Kasih makan Dan dia memang Doyan makan Rakus Itu tumbuhnya Pasti cepat banget Nah Itu Justru kalian itu Beruntung ya Karena Sulukata makin besar itu Makin mahal Malah kalian harusnya seneng Oke ya Jadi ya Seperti itu aja Mudah-mudahan menjawab Pertanyaannya Temannya Om David Salah satu subscribernya Om David Oke Om David juga Mohon maaf ya Kalau jarang upload video Beberapa Wa Om David Dan telepon Komplain ya Kenapa Om David Jarang upload video lagi Ya karena memang lagi Masih sibuk-sibuknya aja Ya mudah-mudahan Kedepannya Akan makin banyak lagi deh Waktu senggangnya Sehingga bisa bikin Video-video lainnya Oke Thank you Buat yang terus Mendukung channelnya Om David Om David Sangat apresiasi Jangan lupa Buat yang belum Subscribe Nah tolong ya Di-subscribe Juga di-like Di-share Dan di-comment Dan kalau boleh Kalau boleh Jangan di-skip iklannya Gitu Oke deh Bye-bye Happy weekend See you Bye-bye 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 Terima kasih.